Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dinas Komunikasi dan Informatika Kebupaten Hulu Sungai Selatan Ikuti terus beragam informasi seputar Hulu Sungai Selatan Yang lengkap kami hadirkan disini Khusus untuk Anda Warga HSS di Banuang Warga HSS di Perantauan Jangan lupa subscribe, like, and share Aktifkan lonceng notifikasi Supaya jangan ketinggalan update terbaru Informasi dari Bumi Rakat Mupaka Jangan lupa subscribe, like, and share Warga kota kandangan khususnya maupun masyarakat Hulu Sungai Selatan pada umumnya Sebagian besar memiliki hobi atau kegemaran yang unik Yakni memancing Kegemaran memancing ini tidak hanya dimiliki oleh warga pedesaan Namun juga warga perkotaan yang terdiri atas strata sosial yang beragam Mulai dari karyawan, gawe negeri sipil, guru, dan banyak lagi yang lainnya Bahkan tak jarang Kegemaran ini terkadang bisa melupakan atau mengalahkan urusan yang lebih penting Terlepas dari itu Hobi memancing memang sesuatu yang sangat menarik Karena selain sebagai refresh pikiran di kalas untuk Juga katanya sebagai pengendalian kesabaran Pemirsa SSTV Kita ketahui bahwa sebagian besar warga kota kandangan Khususnya warga Hulu Sungai Selatan juga pada umumnya Itu memiliki hobi memancing Makanya di tempat kami berada ini Di tempatnya di daerah Loklua Baluti Ini disini banyak sekali terdapat Toko atau pembuat yos Yang menjual alat-alat kelengkapan mancing Mulai dari kumpan Kemudian juga pancingnya Kail pancing Dan juga kelengkapan-kelengkapan lainnya Dan ini merupakan salah satu hobi dari warga kota kandangan Yang memang kesahirannya Apalagi pada sore hari Mereka memancing ada yang berserta keluarga dan sebagainya Nah dibalik itu Kali ini kami tidak akan berbicara tentang Bagaimana suasana memancing Tapi kami akan membawa Anda Ke salah satu pengrajin mata kail Atau mata pancing Yang ada di kota kandangan Yang mana beliau ini adalah salah satu pengrajin mata pancing Yang cukup terkenal Dan bahkan katanya Bahwa mata pancing kebuatan beliau ini Cukup digemari tidak hanya di daerah Loklua Selatan Tapi juga sampai ke luar daerah Dimana tempatnya dan siapa orangnya Yuk kita ikuti sama-sama Desa Baluti adalah salah satu desa yang sebenarnya masih termasuk dalam kawasan kota kandangan Di desa inilah terdapat seorang pengrajin mata pancing Atau kawat unjun yang cukup terkenal Yakni Bapak Sugiansah Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Ogi Rumahnya terletak di Gang Suarga 2 RT 6 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Di rumah yang sederhana inilah Bang Ogi tinggal bersama keluarganya Istri dan tiga anaknya Yang menarik dirinya ternyata adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang zaman ini Mungkin sekali jarang dimiliki orang Yakni membuat mata pancing atau kawat unjun Bahkan kepiawayannya ini tidak hanya terkenal di kandangan Dan hulu sungai selatan Bahkan juga sampai ke luar daerah dan luar provinsi Kalimantan Selatan Pengirsa HSSTV Ini adalah kawat unjun Salah satu sarana bagi mereka yang hobi maunjun Dan ini kita saat ini di tempat Abang Ogi Beliau adalah salah seorang pengrajin mata pancing Kalau bahasa Inggrisanya Atau kawat unjun dalam bahasa bagiannya Dan beliau ini adalah salah satu pengrajin yang selama ini banyak melayani pesanan Sekaligus juga menyediakan mata pancing ini dengan berbagai kuat Berbahan baku kawat bekas yang bisa didapatkan dengan mudah Dirinya mampu menyulap barang tersebut menjadi barang berharga Yang banyak diburu oleh para pemancing Kawat unjun hasil olahannya Ternyata banyak diakui oleh para pemancing Selain hasilnya yang rapi bak olahan pabrikan Ternyata satu yang cukup mendapat pengakuan Adalah karyanya yang ini dianggap sebagai Barang yang panganaan Kalau dibawa memancing Entah mitos atau tidak Yang jelas setiap hari ada saja yang datang ke rumahnya Untuk memesan khusus mata pancing ini Selain membuat mata pancing pesanan Dirinya juga memasarkan ke beberapa toko Atau kios yang menjual peralatan memancing Di kota kandangan Menurutnya bahan baku yang diolah berasal dari kawat baja Yang bisa didapatkan dengan mudah dari besi luakan Namun tentu tidak sembarang besi yang digunakan Melainkan harus yang mengandung unsur baja Yang terbanyak biasanya diambil dari kawat baja Atau kawat sling yang memang memiliki kualitas kepadatan yang tinggi dan kuat Untuk membuat kawat unjun atau mata pancing ini Bang Ogi ternyata tidak banyak memerlukan alat yang banyak Hanya bermodalkan mesin gurinda Palu, tang, kikir dan besi landasan Dirinya mampu membuat puluhan mata pancing dalam sehari Bahan baku kawat sling pertama-tama diurai dan dipisahkan dari anyamannya Kemudian kawat-kawat kecil ini diluruskan Dan selanjutnya kawat ini dibersihkan Menggunakan kikir dan mesin gurinda Setelah bersih, maka dilakukan proses pembentukan mata pancing ini Mulai dengan membuat lekukan Sampai dengan pembuat kait dan penajaman pada ujungnya Tak lupa juga, dibuatkan pula penambat untuk tali pancing Agar tidak mudah lepas saat diikat nantinya Proses terakhir adalah pembakaran mata pancing menggunakan api Hal ini dilakukan untuk membuatnya lebih keras dan kaku Sehingga tidak mudah lentur pada saat digunakan untuk memancing Menurut Bang Ogi, mata pancing yang dibuatnya terdiri atas beragam ukuran Mulai dari yang kecil, menengah, sampai yang besar Yang kecil biasanya berukuran 5 cm Menengah 10 cm, sampai ukuran yang besar, yakni 15 cm Jenis ukuran ini katanya tergantung pada pemesan Dan biasanya pemesanan ini juga tergantung pada musim Apabila musim penghujan, dimana ikan masih kecil-kecil Maka pemesanan biasanya didominasi kawat kecil saja Namun menjelang musim kemarau, di saat ikan langka Maka kawat jenis besar menjadi favorit Ada pun jenis kawat unjun yang dibuat selama ini adalah jenis kawat pair Alias kawat yang dipakai untuk memancing ikan gabus atau haruan Bahkan untuk jenis-jenis ikan yang lebih besar seperti tauman Tak jarang kawat yang digunakan adalah jenis kawat khusus Yang bisa memiliki diameter sampai 2 mm Untuk jenis ini, bahan bakunya pun harus dibeli ke banjar masin Atau di pesan khusus Pemesan kadang mengambil sendiri pesanannya di rumah Bang Ogi Namun ada pula pemesan yang minta diantarkan ke rumah Maka Bang Ogi pun dengan senang hati akan mengantarkannya sesuai perjanjian Selain itu secara berkala, ia juga menjual hasil olahannya ini ke toko atau kios Yang menjual peralatan atau sarana memancing Ya, ini Abang Ogi nih Sejak kapan menekuni kerajinan mata pancing ini? Sejak tahun 1986 Waktu itu kita pas kelas analis di Sudah mulai bisa mengolah Mulai bisa Ilmu ini bisa sendiri atau memang diturunkan? Awal mulanya ada dulu keluarga kita yang bisa Tapi beliau sudah almarhum Sudah meninggal dunia Jadi kita yang meneruskan ini Alat-alat mata pancing ini biasanya dipesan orang atau sampian sendiri yang memasarkan atau kayak apa? Ini kadang-kadang bisa menerima pesanan Kadang-kadang juga kita bisa menawarkan ke pasaran Kalau ekonominya lagi menipis bisa kita tawarkan dulu sama orang penjual di pasar kan Baik Rata-rata biasanya kalau dalam Entah itu perminggu kah atau perbulan Kira-kira berapa Hasil yang diproduksi? Kadang-kadang Seminggunya bisa mencapai 700 ribuan 700 ribu itu 700 ribu Gila, Biji? Harga kawatnya itu Mendapatkan bisa Penghasilannya lah Penghasilannya bisa 700 ribu lah Seminggunya Kalau beritahu satu kawat itu seberapa harganya? Kalau biasanya yang kecil itu bisa 5 ribu Sampai mencapai 15 ribu yang paling besar itu Mungkin dari segi ukuran ada berapa macam yang ukuran? Yang selalu dikerjakan Oh ada tiga ukuran biasanya Yang paling kecil, yang menengah, kemudian yang paling besar Itu yang dibuat atau dibuat kawatnya ini Biasanya perbedaan ukuran itu memang untuk keperluannya berbeda lah Atau jenis iwaknya yang berbeda? Menurut Fungsinya Pesanan Menurut pesanan Kadang-kadang Orang yang masih kecil-kecil ikannya di sini Bisa di kampung lain bisa sudah besar ikannya Jadi memesan yang besar Kalau yang masih kecil bisa memesan yang kecil Ukuran kawatnya itu Biasanya kalau Yang di selama ini yang ditukun ini kawatnya ini kawat jenis untuk iwak apa ini? Ikan haruan Haruan lah Kalau bahasa indonesia itu Kan gabus lah Selama ini mungkin selain kalau di daerah kandangan, sungai selatan Saya tahu nih Katanya apa Hasil kerajinan abang Ugi ini memiliki keistimewaan Kalau kawat itu biasanya Apa artinya itu penganaan lah Penganaan Jadi Orang itu tidak kecewa lah Kalau kita memesan Anoka mata pancing kita ini Dan kita berusaha Berusaha semaksimal mungkin juga Supaya orang itu Atau konsumen itu Tidak akan kecewa Memakai hasil ulahan kita Selama ini selain Selain di kota kandangan sendiri Yang pernah mendapatkan pesanan ini sampai kemana-mana nih Sampai ke daerah luar Kalteng bisa Kalbar juga bisa Memesan Itu biasanya pemasannya lewat mana? Lewat Telepon lah Lewat HP Dan dikirimkan lah Dan dikirimkan Dan bisa juga orang rumah Mengambil ke sini Ada juga lah Karena sudah ada alamatnya Sudah tahu alamatnya Selain Selain tadi mata pancing Ini juga Apa Bang Ugi ini ada Menekuni Kerajinan Kumpang ini Ini juga sejarahnya ini Dari mana ini Bisa membuat ini Ini juga dari Dari nenek moyang Atau keturunan ini Karena kita ini Orang Sarang halang Sabalah juga Oh iya Asal-asal orang tuanya Jadi Keturunan sana lah mungkin Oh iya benar Saya tahu benar Apa jenis kumpang-kumpang Seperti ini Sarang halang yang banyak Sarang halang umumnya ini Tapi kalau memang Kalau mutip-mutip Yang seperti ini Ukiran-ukirannya Memang ukiran Apa Ada Memang secara Autodidak Bisa sendiri Atau memang ada Yang ditiru Ini kadang-kadang Dari mata hati kita Jadi Cara mengukirnya Dengan perasaan kita Bukan ada Buku-buku Ada pelajarannya Gak ada Jadi memang Apa Memang Apalah Hayalan gitu Ternyata Selain membuat kawat unjun ini Bang Ogi juga punya keahlian lain Yakni membuat warangka Dan gagang senjata tajam Berbagai jenis warangka dan gagang Dibuatnya untuk para pemesan Mulai dari gagang kris Belati Pisau Ataupun parang Keahlian membuat warangka Alias kumpang Dan gagang Alias hulu Senjata tajam ini Menurutnya diturunkan Dari keluarganya Sama Seperti keahlian Membuat mata pancing Pembuatan dilakukan Mulai dari yang Bermotif sederhana Sampai yang memiliki Ukiran cukup sulit Dan detil Tiga dimensi Harganya pun Bervariasi Dari mulai Yang puluhan ribu Sampai ratusan ribu Tergantung tingkat Kesulitannya Selain Membuat kerajinan Mata pancing Atau kawat huyung Abang Ugi Juga Menekuni Salah satu Kerajinan Yakni Membuat Kumpang Lading Kumpang pisau Kumpang keris Nah ini hasil Kerajinan Daripada Abang Ugi Ini adalah Coba kita cabut dulu Dari warangannya Naga pus pak kris Jadi Inilah salah satu Keterampilan Dari abang Ugi Dan ini motifnya Luar biasa Nah bisa disaksikan sendiri Luar biasa Dengan keterampilan Yang dimilikinya Bang Ugi Mampu menambah Penghasilan keluarga Nah tunggu apa lagi Bagi yang berminat Baik yang ingin Membuat mata pancing Secara khusus Atau warangka Dan gagang Senjata tajam Bisa langsung Menghubungi Bapak Sugiansah Atau Bang Ugi Di Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jadi nih abang Ugi Kalau misalnya Nanti Ada orang yang berminat Kemana mau menghubungi Kalau Berminat baik pancing Berminat baik pancing Atau Sarong Keris ini Bisa dihubungi di RT 9 Jalan Baluti Kandangan Hulu Sungai Selatan Terima kasih